Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyerahkan 6 orang anak buah kapal WNI yang menjadi korban penyanderaan kelompok milisi di Benghazi, Libya kepada pihak keluarga. Ke-6 ABK WNI tersebut dibebaskan pemerintah Indonesia setelah lebih dari 6 bulan disandera. Pemerintah Indonesia berhasil membebaskan 6 orang warga negara Indonesia yang disandera kelompok milisi di Benghazi, Libya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pembebasan ini dilakukan pasca ke-6nya disandera selama lebih dari 6 bulan. Ke-6nya merupakan anak buah kapal Salvatore VI berbendera Malta yang ditangkap kelompok milisi di perairan Benghazi, Libya pada 23 September 2017 lalu. Dalam pembebasan Sandra tidak hanya faktor keamanan saja yang harus diperhitungkan namun juga faktor politik mengingat Libya tengah dilanda konflik. Teman-teman bisa bayangkan dalam situasi seperti ini, kita bekerja melakukan kompleksitas pembebasannya adalah tidak mudah disamaskan. Teman-teman bisa bayangkan dalam situasi seperti ini, kita bekerja melakukan komunikasi.